Intro Masih bersama saya dalam Mekanika Sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan Atau biasa disingkat dengan GLBB Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari nih GLBB misalnya Si Omas tergungkit dari atas gedung yang tingginya 100 meter Dan 2 detik kemudian Superman dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dari bawah Terbang ke atas Mengangkap si Omas Pada ketinggian berapa dari tanah Si Omas dapat diselamatkan oleh Superman Dan si Omas Jatuh sampai berapa meter Baru diselamatkan oleh Superman Pada ketinggian berapa dari tanah Si Omas dapat diselamatkan oleh Superman Kalau dalam fisika GLBB Itu Kalau di dalam GLBB itu termasuk gerak dilempar ke atas Masih ingat gak pelajaran SMP Gerak dilempar ke atas Kalau dilempar ke atas Berarti GLBB Berarti GLBB G per lambat Dengan percepatan gravitasi Minus atau A sama dengan min G Percepatan gravitasi itu Kalau disingkat dalam notasi G Dari kesini kita akan menemukan satu formula Sebagai berikut ST Sama dengan F0 Kali T Dikurangi setengah G Dikali T Panggap 2 S itu adalah Notasi dari Jarak Kalau T Waktu Waktu dalam satuan Sekon Kalau F0 Adalah Kecepatan awal Dalam satuan Meter per Soal T T Tadi masih ingat kan Untuk waktu Min setengah Atau kurangnya Setengah G G itu Tadi Percepatan Grafitasi Dikali T Panggap 2 T Adalah Waktu Nah Kalau Dimasukkan Dalam Formula Tadi Peristiwa tadi T Disini tadi Ada Yang namanya Kecepatan awal Atau F0 Tadi 30 Meter Per Sekon Kita pilih dulu F0 Tadi 30 Meter Per Sekon Kemudian Yang tadi 2 detik 2 detik Itu T T T T 2 detik Atau 2 Sekon Kita tulis S T Sama dengan F0 T Dikurangi Setengah GT Panggap 2 T tadi 2 2 detik Atau 2 sekon S dikali 2 Sama dengan 30 30 Tadi F0 Apa Kecepatan awal 30 Dikali 2 Dikurangi Setengah Dikali 10 Dikali 2 Panggap 2 Nah Kalau 10 Itu Apa Itu Adalah Ratapan Dari Pecepatan Gravitasi 10 Mata Pesekon Kita tulis G Jadi 10 Mata Pesekon Sudah S Kali 2 Kita tulis 2 S 30 Kali 2 6 10 Tengah Kali 10 Kali 4 Eh Tengah Kali 10 Kali 2 Pangkat 2 Setengah 10 Berarti 5 Kita tulis 5 2 Pangkat 2 Itu 4 Jadi 5 Dikali 4 Berikut S Sama dengan 2 2 Kita taruh Di bawah Biar Mudah Dihitung 60 Dikurangi 20 2 Yang tadi Yang Sampingnya S Kita taruh Bawah 60 Dikurangi 20 Itu 40 Dibagi 2 40 Dibagi 2 Sama Dengan 20 meter Jadi Si Superman Naik Apa Namanya Naik Naik Keatas Sejauh 20 Meter Dari Tanah Kalau digambarkan Seperti ini Nih Ya Tadi Gedungnya 100 Meter Superman Terbang Dari Tanah Ke Omasnya Itu 20 Meter Nah Pertanyaan Berikutnya Si Omas Jatuh Sampai Berapa Meter Baru Diselamatkan Oleh Superman Kalau Jatuh Si Omas Jatuh Kalau Dalam Gel BB Itu Namanya Gerak Jatuh Bebas Atau Biasa Disebut Dengan GLBB Diper Cepat Nah Kita Sudah Diajarin Waktu SMP Disini Kecepatan Awalnya Sama Dengan 0 Kalau Gel Jadi Pecepat Nah Gimana Cara Nyarinya Berapa Meter Si Omas Jatuh Baru Bisa Diselamatkan 100 Kita Kurang Dengan Yang 20 Tadi 100 Dikurang 20 Sama Dengan 80 Meter Jadi Si Omas Jatuh Dari Gedung Itu Panjang Kira Kira Itu 80 Meter Benikian Tentang Gerak Lulus Berubah Beraturan Biar Bisa Dipelajarin Lagi Bye Bye